Semakin kita banyak mencari, semakin kita tidak bisa menikmati hasilnya. Semakin kita banyak memiliki, semakin kita tidak mampu menggunakannya. Seekor tikus yang sangat rajin, memiliki banyak sekali makanan dalam sarang. Dalam keseharian, dia tidak pernah lelah, pergi ke sana kemari untuk mencari makanan tanpa henti. Kepandaian dan keuletan yang dia miliki, membuatnya menjadi seekor tikus yang sangat piawai dalam mencari makan. Dia terus saja mengumpulkan makanan itu sebanyak yang dia bisa, hingga sarangnya kini telah penuh dengan makanan. Di saat tikus-tikus lain mulai lelah dan beristirahat, tikus yang ini justru terus saja mencari makanan dan mencari lagi. Meskipun sarangnya sudah tidak muat untuk menampung semua itu. Ketika tikus-tikus yang lain sedang bersantai menikmati makanan mereka, tikus-tikus yang ini hanya tertawa karena menganggap mereka semua adalah pemalas yang boros, yang hanya bisa menghabiskan makanan. Menurutnya, makanan itu cukup sedikit saja. Dan sisa waktu yang ada harus digunakan untuk bekerja, mencari makanan sebanyak mungkin. Tidak ada waktu untuk bersantai dan bermalas-malasan. Baginya, waktu adalah makanan. Sebagaimana di dunia kita bahwa waktu adalah uang, begitu juga baginya waktu adalah makanan. Maka dirinya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, agar bisa mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya. Dia benar-benar heran melihat para pemalas itu. Dia hanya bisa tertawa dan segera bergegas pergi untuk mencari makanan yang bisa dikumpulkan. Sampai suatu hari, sarangnya benar-benar telah penuh sesat dan bahkan sudah tidak ada ruang lagi untuk masuk. Tidak ada lagi sisa ruang untuk dia beristirahat dalam sarang tersebut. Kini, dia hanya bisa menunggu dan menjaga sarangnya dari luar. Dia harus berjaga-jaga di sana, menunggu sarangnya sepanjang waktu. Setiap hari, dia hanya duduk diam di depan lubang sarangnya untuk menjaga makanan yang telah dia kumpulkan tidak dicuri oleh tikus-tikus lain. Dia bahkan tidak bisa pergi kemanapun. Karena jika sarang itu ditinggalkan tanpa penjaga, pasti makanannya akan diambil oleh tikus yang lain. Saat ini, dia mulai dihadapkan pada sebuah dilema antara menjaga sarang atau pergi mencari makanan untuk dikumpulkan. Belum sempat dia mengambil pilihan, tiba-tiba perutnya terasa sangat lapar. Dia hendak mengambil stok makanan dalam sarang. Namun, dia tidak ingin jumlah makanan itu berkurang. Sayang sekali rasanya, jika makanan yang sudah dia kumpulkan dengan susah payah harus berkurang gara-gara menuruti perut. Jadi, dia memilih untuk bertahan. Dia tidak menyentuh makanan itu sedikitpun. Tikus ini tidak ingin pergi meninggalkan sarang karena takut makanannya dicuri. Namun, di sisi lain, dia juga ingin sekali keluar untuk mencari tambahan makanan yang bisa dia kumpulkan. Dia merasa sangat lapar. Namun, dia tidak berani mengambil makanannya karena dia tidak ingin makanan yang dia miliki berkurang meski hanya sedikit. Dia sangat mencintai makanan itu. Dia adalah tikus yang rajin menabung. Maka baginya, dia harus bisa menambah jumlah makanan yang sudah ada. Bukan justru malah enak-enakan mengambil ataupun menguranginya. Dan, dia benar-benar tidak ingin sedikitpun mengambilnya, apalagi menghabiskan makanan itu hanya demi kebutuhan perutnya. Dia juga sangat khawatir jika makanan yang telah dia kumpulkan itu akan dicuri oleh tikus-tikus lain yang pemalas. Dia sangat takut kehilangan makanan-makanan itu. Situasi ini terus saja berjalan. Hari demi hari, tubuh tikus ini mulai kurus dan semakin lemah karena memang tidak pernah makan berhari-hari. Seminggu kemudian, tikus ini akhirnya mati. Dia mati kelaparan di depan sarangnya sendiri. Tikus yang malang ini mati kelaparan di atas tumpukan makanan. Rasa sayangnya terhadap makanan membuatnya khawatir dan takut kehilangan. Rasa cintanya yang berlebihan terhadap makanan membuatnya enggan untuk mengambil dan menikmati makanan itu. Pemirsa, mengapa rasa sayang melahirkan rasa takut? Mengapa rasa cinta melahirkan kekhawatiran? Mengapa makanan yang begitu banyak justru membuat tikus mati kelaparan? Pemirsa yang berbahagia, segala sesuatu yang berlebihan adalah buruk. Rasa cinta, rasa sayang, harta, jabatan, keamanan, kenyamanan, dia adalah baik jika ada dalam kadar dan jumlah yang tepat. harta, uang, jabatan, kehormatan, popularitas, nama baik, semua akan menghancurkan kita jika datang dalam kadar dan jumlah yang kurang tepat. Bahkan, kebaikan itu sendiri akan menjadi buruk. kebenaran itu sendiri adalah salah jika keduanya hadir dalam kadar dan porsi yang keliru. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.